Ternyata perang antar geng tidak hanya dilakukan manusia saja Primata yang mirip dengan manusia ini pun mempunyai kelompok geng dan saling serang dengan kelompok primata lain Tidak hanya mengganggu keamanan, perkelahian antar kelompok primata ini telah membuat manusia di sekitarnya mengalami kerugian Baik dari materi maupun nyawa melayang Seperti apa fakta perkelahian antar geng monyet di India? Simak videonya Pada 6 Oktober, pedagang emas dan pengelolanya sedang mengontrol proyek bangunan di kota Agra, India Ketika kawanan monyet menyerbu lokasi dan berkelahi sehingga meruntukkan tembok serta menimpa kedua laki-laki tersebut Keduanya pun tewas setelah dilarikan ke rumah sakit Tiga bulan sebelumnya, masih di negara bagian yang sama, satu keluarga di distrik Sah Jahanpur tewas mengenaskan Karena dihantam tembok halaman rumah mereka yang diguncang hebat oleh geng monyet Korban sedang tidur di halaman rumah mereka saat itu Ada lebih dari 50 juta populasi monyet yang tersebar di seluruh India Dengan jumlah yang teramat besar, setidaknya 13 orang tewas dalam serangan monyet sejak 2015 lalu Pusat studi primata, negara mengungkapkan setiap harinya ada sekitar 1000 laporan yang masuk mengenai warga sipil yang digigit monyet di berbagai daerah Seorang ahli primata, Dr. Iqbal Malik mengatakan, serangan monyet telah menghantui India sejak akhir 80an Sebelumnya, manusia dan primata dapat hidup berdampingan dengan tentram Menurutnya, hubungan manusia dan primata bisa memburuk karena kurangnya kontrol populasi manusia dan monyet Merosotnya kawasan hutan yang menjadi habitat monyet Dan munculnya pertanian monokultur yang meningkatkan persaingan dan agresi antara kawanan monyet Agresi ini kemudian dirasakan manusia, khususnya saat habitat monyet dirampas pihak berwenang Sepanjang 2002 sampai 2018, telah terjadi deforestasi seluas 310-624 hektare hutan di India Tergantung skala dan sifat kerusakannya Pemerintah negara bagian melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah di ibu kota India, New Delhi, telah merelokasi monyet ke Suwaka Marghasatwa Mereka juga berusaha memindahkannya ke hutan negara bagian tetangga Pada 2016, negara bagian Himakal Pradesh di utara India menganggap monyet sebagai hama Sehingga warga diperbolehkan membunuhnya Utara Khan mengikuti jejak pada 2019 Sementara itu, para petani di Bihar, India Timur membujuk pejabat setempat Untuk mengatasi serangan monyet pada lahan mereka Kepercayaan masyarakat India mempengaruhi cara mereka dalam memperlakukan monyet Dewa Kerahanoman atau Bajarang Bali sangat populer dalam mitologi Hindu Seorang peneliti botani di Delhi mengungkapkan Lingkungan perumahan mereka menerima ancaman monyet serius Tapi warga terus memberi mereka makan karena monyet adalah simbol agama Sebagai mana disarankan oleh Dr. Iqbal Malik Perang antar geng monyet bisa diselesaikan dengan membangun rumah Atau tempat penampungan di perkotaan yang memiliki lahan hijau Agar monyet bisa mencari makan sendiri Seperti film Planet of the Apes ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton